Sang Raja tadi kita nyanyikan ya, kalau kita adalah milik Sang Raja mari kita belajar dari firman Sang Raja hukum-hukum yang dia berikan bagi kita, kita akan membuka kembali di dalam Matius pasal yang kelima secara sistematis kita masih membahas Injil Matius tidak tahu sampai kapan ini apakah Tuhan Yesus datang duluan sebelum kita selesai Injil Matius sudah di Matius pasal yang kelima kita lihat ayat hari ini kita akan melanjutkan ayat 31 sampai 32 hanya dua ayat saja jadi kita baca bersama-sama Matius pasal yang kelima ayat 31 dan 32 kalau sudah dapat kita baca bersama-sama 1, 2, 3 telah difirmankan juga siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya tetapi aku berkata kepadamu setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zinah ia menjadikan istrinya berzinah dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan ia berbuat zinah mari kita berdoa Bapak di surga kami mengucap syukur bahwa engkau tidak meninggalkan kami sendirian engkau memberikan roh kudus setelah engkau naik ke surga engkau mengutus rohmu menjadi penghibur di dalam hati setiap orang yang percaya dan roh kudus itu yang telah menginspirasikan firmanmu tertulis sehingga menjadi pedoman bagi kami hari ini dan Tuhan kami tahu melalui firmanmu untuk membedakan yang mana kehendakmu apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah tolonglah kami ya Tuhan agar kami dapat belajar dengan baik akan kehendakmu dan itu tertanam dalam hati kami untuk kami lakukan kami terapkan dalam kehidupan kami kami berdoa tentunya hanya dalam nama Yesus Kristus hanya pengantara kami amin baik Bapak Ibu suruh yang kasih dalam Tuhan ya tentu kalau Anda mengikuti pembahasan kita selama ini tidak asing lagi bahwa kita ada di dalam Matius pasal 5 dalam kotbah di bukit kotbah yang sangat panjang bahkan kita belum sampai separunya kotbah ini sampai dengan pasal yang ketujuh nanti kita baru di pasal yang kelima dan kita ada di satu bagian dimana Tuhan Yesus sebagai Raja orang Yahudi dan Raja dunia sedang menggambarkan seperti apa hukum-hukum di dalam kerajaannya yang akan datang itu dan dia memberitahu kita bahwa Tuhan tidak hanya melihat eksternal saja Tuhan tidak hanya melihat sebelah luar saja Tuhan melihat sampai ke dalam hati dan sebenarnya ayat yang kita baca ini sebenarnya bagian ini sudah dimulai dari ayat yang ke-21 Tuhan Yesus mengambil hukum ke-6 di dalam 10 hukum Taurat yaitu jangan membunuh Tuhan mulai dari hukum yang ke-6 itu jangan membunuh kemudian Tuhan menjelaskan bagaimana kalau hukum ini diterapkan esensi bukan hanya masalah jangan membunuh tetapi apa yang terkandung di situ dan kemudian setelah hukum yang ke-6 Tuhan berlanjut ke hukum yang ke-7 yaitu jangan berzinah jadi ada hukum ke-6 jangan membunuh kemudian ada hukum ke-7 jangan berzinah dan Tuhan kita ingin memberitahu bahwa jangan hanya terpaku kepada apa yang tertulis jangan membunuh tetapi pahami esensinya kita sering mengingat apa yang kita sebut sebagai 10 hukum atau dalam bahasa Inggrisnya dekalog 10 hukum ini sangat terkenal banyak orang tahu 10 hukum 1, 2, 3, 4 jangan ada padamu ala lain jangan membuat patung jangan mengucapkan dengan sembarangan nama Tuhan alamu hormatilah hari sabat hormati orang tuamu jangan membunuh jangan berzinah lain sebagainya tapi suri ngasam Tuhan 10 hukum ini hanyalah semacam rangkuman saja rangkuman dari hukum Tuhan dan karena dia bersifat rangkuman maka tidak mungkin semua perintah semua larangan itu masuk di dalamnya karena namanya saja rangkuman kalau semuanya dimasukkan itu bukan rangkuman lagi dan karena dia rangkuman maka dibuat padat suri ngasam Tuhan dan karena dibuat padat maka Tuhan sengaja menaruh bentuk yang paling ekstrim dari kesalahan itu untuk dijadikan contoh jangan misalnya seperti yang Yesus ajarkan di hukum yang ke-6 jangan membunuh ini didasarkan kepada desain Tuhan bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupanya jadi setiap manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan oleh karena itu ketika kita bertemu dengan manusia lain dan berinteraksi dengan manusia lain kita harus memperlakukan sesama kita sebagai gambar dan rupa Allah oleh karena itu kita tidak boleh sembarangan dengan sesama manusia karena ini adalah gambar dan rupa Allah seperti saya juga adalah gambar dan rupa Allah oleh karena itu di dalam kejadian pasal 9 waktu pertama Tuhan menaruh hukuman mati Tuhan berkata di dalam kejadian 9 ayat yang ke-6 barang siapa menumpahkan darah manusia darahnya harus ditumpahkan juga karena ia telah menyerang gambar dan rupa Allah jadi berdasarkan prinsip ini bahwa manusia diciptakan diciptakan menurut gambar dan rupa Allah maka manusia harus punya perlakuan bagaimana berhadapan berinteraksi memperlakukan sesama manusia dan di dalam 10 hukum itu pelanggaran ekstrimnya Tuhan kasih jangan membunuh membunuh itu sudah paling ekstrim ini ada gambar dan rupa Allah kemudian kita bunuh kita hilangkan kita musnahkan tetapi kategori yang sama Tuhan bilang kalau kita menyakiti merusak ingin menyerang sesama kita tanpa suatu alasan yang benar maka itu sama kategorinya dengan pembunuhan itu sebenarnya cuman bentuk yang lebih tidak se ekstrim membunuh dan Tuhan berkata itu kategori yang sama sebenarnya walaupun Alkitab bukan mengajarkan memukul orang konsekuensinya sama dengan membunuh orang bukan itu yang mau diajarkan Alkitab tapi Tuhan ingin berkata ini pun adalah dosa ini pun bentuk yang paling kecilnya pun adalah dosa di mata Tuhan lalu masuk ke dalam hukum yang ketujuh hukum yang ketujuh jangan berzinah ini juga didasarkan pada desain Tuhan desain Tuhan tadi kepada tiap manusia adalah manusia diciptakan menurut gambar dan rupanya kemudian Tuhan bukan hanya menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya Tuhan menciptakan manusia itu laki-laki dan perempuan dan kemudian Tuhan menciptakan pernikahan diantara laki-laki dan perempuan itu dan ini sesuai dengan desain Tuhan bahwa laki-laki dan wanita mendambakan kedekatan mendambakan keintiman satu dengan yang lain yang boleh dan Tuhan merestui di dalam pernikahan itu dan inti dari perzinahan adalah penyimpangan terhadap desain tersebut ketika keintiman itu dikejar dicari dan dipuaskan di luar dari pernikahan dan Tuhan menekankan bahwa ya bukan hanya dia katakan di ayat yang ke-27 kamu telah mendengar firman kamu telah mendengar firman jangan berzinah saya sudah bahas bulan yang lalu apa itu berzinah secara secara sempit berzinah dari kata adultery dalam bahasa Inggris adultery berzinah itu artinya seseorang yang sudah menikah lalu kemudian dia intim dengan orang lain yang bukan suami atau bukan istrinya itu adalah definisi sempit dari yang katanya adultery atau dalam bahasa aslinya disini moikea perzinahan adultery tetapi Tuhan ingin berkata sebenarnya ini pun adultery perzinahan yang dipikirkan oleh manusia itu itu hanyalah bentuk ekstrimnya saja sama seperti jangan membunuh adalah pelanggaran ekstrim terhadap desain Tuhan tetapi Tuhan ingin mengajarkan bahwa akar dari permasalahan sudah ada jauh-jauh sebelum itu akar permasalahan sudah ada dari dalam hati bahkan ketika ada hati yang penuh dengan hal nafsu ketika ada hati yang dalam hatinya sudah melanggar keintiman yang Tuhan inginkan hanya di dalam pernikahan itu itu sudah pelanggaran kategori yang sama dan sudah yang kasih dalam Tuhan sebenarnya ayat yang ke-31 dan ke-32 yang kita baca ini masih lanjutan sebenarnya bisa dikotbahkan satu kotbah dengan yang yang lalu tapi jadi terlalu panjang sebenarnya ini masih lanjut masalah perzinahan jadi banyak orang berpikir ah saya tidak berzinah karena saya tidak melakukan yaitu perzinahan fisik saya tidak mencari orang lain yang bukan suami bukan istri saya lalu berhubungan badan berintim dengan dia saya tidak melakukan itu tapi Tuhan Yesus ingin berkata bukan hanya itu saja yang masuk di dalam payung pelanggaran perzinahan itu itu memang bentuk paling ekstrimnya tetapi sebenarnya Tuhan mengajarkan yang pertama yang sudah kita bahas bulan lalu kalaupun itu terjadi dalam pikiran kita kalaupun itu terjadi dalam hati kita ketika kita berhawal nafsu ketika kita melakukan itu di dalam pikiran kita sekalipun itu adalah pelanggaran yang sama dan kemudian Tuhan lanjutkan di ayat 31 dan 32 ini karena ada orang yang berkata ya saya tidak berzinah karena saya sudah cerai dengan pasangan saya dia bukan pasangan saya lagi saya sudah cerai dengan dia sekarang saya dengan orang lain dan ini adalah suami dan istri saya yang baru tetapi Tuhan ingin mengajarkan bahwa itu tidak itu tidak sah di mata Tuhan bahwa itu pun adalah suatu perzinahan karena apa yang Tuhan ingin ajarkan disini oleh karena itu saya ingin mengajak kita untuk melihat apa yang Tuhan ajarkan disini mengenai perzinahan mengenai pernikahan dan bagaimana kita bisa menerapkan yang pertama ada tiga poin yang ingin saja kita bahas disini ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa pernikahan didesain dari awal oleh Tuhan sebagai sesuatu yang seumur hidup didesain sebagai sesuatu yang seumur hidup sebenarnya pengajaran Tuhan Yesus tentang pernikahan lebih lengkapnya lagi akan kita temukan nanti di Matius pasal 19 coba kita buka Matius pasal 19 jadi dalam Injil Matius ada dua perikop mengenai pernikahan ini dan perzinahan yaitu di Matius 5 ayat 3 1 dan 3 2 yang kita baca dan kemudian nanti juga di Matius pasal 19 mulai dari ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-12 saya akan bacakan tidak semuanya tapi kita lihat dari ayat 3 sampai ayat 9 saya akan bacakan maka datanglah orang-orang farisi keparahnya untuk mencobai dia mereka bertanya apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja jawab Yesus tidakkah kamu baca bahwa ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan dan firmannya sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu karena itu apa yang telah dipersatukan ala tidak boleh diceraikan manusia kata mereka keparahnya jika demikian apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya kata Yesus kepada mereka karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu tetapi sejak semula tidaklah demikian tetapi aku berkata keparamu barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zinah lalu kawin dengan perempuan lain ia berbuat zinah jadi ini pengajaran yang sama yang diringkas dalam Matius 5 ayat 31 sampai 32 yang kita baca surat ketika ditanya mengenai masalah pernikahan apa yang Tuhan Yesus lakukan Tuhan Yesus kembali lagi ke desain awal Tuhan ketika orang farisi datang kepada dia bertanya bolehkah begini bolehkah begitu Tuhan Yesus kembali ke kitab kejadian pasal yang kedua dia mengutip disitu tidakkah kalian baca katanya dari semulanya dia menciptakan mereka laki-laki dan perempuan jadi ini kembali ke desain awal Tuhan sama seperti kalau kita sudah beli barang dan sudah rusak dan sudah segala macam kita pengen oh nasi ini barang ini kita harus buka lagi buku manualnya ini sebenarnya gimana dari awalnya desain awalnya itu seperti apa dan sudah demikian juga dengan pernikahan kita hidup di zaman dimana pernikahan begitu banyak kacau balau sekali saya tidak punya statistik Indonesia tapi katanya sekitar 40% pernikahan di Amerika yang pertama pernikahan pertama berakhir pada perceraian saya tidak tahu di Indonesia berapa tinggi itu adalah angka yang sangat mengerikan sebenarnya sehingga banyak orang malah jatuh kepada kesalahan yang lain itu kesalahan ya daripada kalau begitu daripada perceraian mendingan tidak usah menikah katanya tidak usah menikah tapi tinggal bersama itu acau lagi jadi pernikahan banyak sekali serangan iblis kepada pernikahan dan sudah terjadi kekacauan yang luar biasa jadi kita harus kembali apa maksud Tuhan apa desain Tuhan ketika dia menciptakan pernikahan itu dan kita temukan jawabannya seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging dan keduanya menjadi satu daging ini dan dipersatukan oleh Tuhan sehingga tidak boleh diceraikan oleh manusia Tuhan bilang itu mengindikasikan bahwa pernikahan desain oleh Tuhan sebagai sesuatu yang permanen sebagai sesuatu yang seumur hidup sebagai sesuatu yang sampai maut memisahkan sesuai dengan janji yang diucapkan dan surat yang kasih dengan Tuhan ya pada zaman Tuhan Yesus orang-orang Yahudi mereka pada waktu itu membuat berbagai tradisi mereka membuka ulangan coba kita buka ulangan ketika dikatakan ayat yang ke-31 telah difirmankan juga siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat surat cerai kepadanya dimana yang dimaksud ini adalah suatu kesalahan tafsir mereka atas ulangan pasal 24 ulangan pasal 24 siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya apakah Alkitab ada memerintahkan untuk memberikan surat cerai karena kata telah difirmankan disitu sebenarnya bisa juga diterjemahkan di Matius 5 31 telah dikatakan telah dikatakan jadi mereka mendapatkan tradisi ini coba kita buka ulangan pasal 24 dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4 sebenarnya dan kalau kita baca ini adalah ayat atau perikop yang disalah tafsirkan oleh orang Yahudi ulangan 24 apabila seseorang mengambil seorang perempuan dan menjadi suaminya dan jika kemudian ia tidak menyukai lagi perempuan itu sebab didapatinya yang tidak senonoh padanya lalu ia menulis surat cerai dan menyerahkannya ke dalam tangan perempuan itu sesudah itu menyuruh dia pergi dari rumahnya nah ayat 1 ini yang disalah tafsirkan oleh orang Yahudi seolah-olah Musa memberi perintah bagi kalau seorang laki-laki mau menceraikan istrinya maka silahkan tulis surat cerai padahal bukan itu inti perintahnya inti perintahnya sebenarnya ada di ayat 2 3 dan 4 ayat 1 itu hanya menceritakan situasinya situasinya ada orang menikah lalu entah karena suatu masalah pengen cerai lalu sudah bikin surat cerai maka selanjutnya apa jadi sebenarnya ulangan pasal 24 ini bukan menyuruh orang menceraikan istrinya tapi menyikapi perceraian yang sudah terjadi makanya Tuhan Yesus berkata karena kekerasan hatimu karena kamu mau menentang desain Tuhan kamu mau bercerai maka ada suatu aturan mengenai apa yang terjadi sesudah perceraian tetapi tidak ada perintah untuk bercerai tidak ada perintah untuk bercerai di dalam Alkitab jadi apa yang tertulis di ayat satu disitu lalu ia menulis surat cerai ini bukan perintah lalu ia menulis surat cerai ini adalah suatu kondisi adalah sesuatu yang memang sudah terjadi memang orang itu lakukan memang orang itu lakukan nah perintahnya nanti ada di ayat yang keempat kalau kita kita baca lagi ayat dua tiganya dan jika perempuan itu keluar dari rumahnya dan pergi dari sana lalu menjadi istri orang lain dan jika laki-laki yang kemudian ini tidak cinta lagi kepadanya lalu menulis surat cerai dan menyerahkannya ke tangan perempuan itu serta menyuruh dia pergi dari rumahnya atau jika laki-laki yang kemudian mengambil dia menjadi istrinya itu mati nah perintahnya di ayat 4 maka suaminya yang pertama itu yang telah menyuruh dia pergi itu tidak boleh mengambil dia kembali menjadi istrinya setelah perempuan itu dicemari soal hal itu adalah kekejian di hadapan Tuhan jadi perintahnya sebenarnya adalah kalau seorang sudah menceraikan istrinya istrinya menjadi istri orang lain dan kemudian pernikahan yang satu itu juga gagal entah karena mati atau karena diceraikan lagi maka perintahnya tidak boleh dia kembali lagi ke suami yang pertama itu sebenarnya perintahnya jadi tidak ada perintah untuk bercerai bercerai itu sesuatu yang memang sudah terjadi tidak ada perintah untuk bercerai jadi yang disaratasirkan oleh orang Yahudi jadi mereka akhirnya menafsirkan oh ada suatu pembenaran untuk bercerai ada suatu pembenaran untuk bercerai bahkan kalau tadi kita ingat di dalam matius pasalnya yang ke-19 pertanyaan mereka agak aneh kalau kita lihat matius pasal 19 ayat yang ke-3 tadi yang kita baca mereka bertanya apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja dan ini adalah perdebatan diantara kaum Yahudi mengenai ulangan pasal 24 ayat 1 yaitu mengenai kata yang tidak senonoh di situ dalam ulangan 24 ayat 1 tadi apabila seorang mengambil seorang perempuan dan menjadi suaminya dan jika kemudian ia tidak menyukai lagi perempuan itu sebab didapatinya yang tidak senonoh padanya nah ini menjadi suatu bahan perdebatan bagi orang Israel apa sih yang dimaksud yang tidak senonoh itu dan yang tidak disukai itu sehingga perbagi mereka menjadi beberapa kubu ada kubu yang berkata bahwa apa saja boleh menjadi alasan cerai yang penting suaminya sudah tidak suka lagi kepadanya misalnya dia masak nasi nasinya angus sedikit wah ini saya gak suka sudah dicerai begitu ya ada yang bilang begitu jadi dia bilang karena kalau jika kemudian ia tidak menyukai lagi perempuan itu sehingga sebagian orang farisi memegang paham seperti itu dan bertanya kepada Tuhan Yesus apakah dibenarkan seseorang menceraikan istrinya karena alasan apa saja dan Tuhan Yesus menjawab dengan mengatakan bahwa desain Tuhan tidaklah demikian desain Tuhan tidaklah demikian apa yang tertulis dalam kitab Musa itu tertulis karena kekerasan hati kamu kamu mau menentang desain Tuhan kamu dilarang bercerai pun tetap bercerai gitu istilahnya dilarang bercerai pun tetap bercerai sehingga perintah itu diberikan Tuhan untuk melindungi waktu itu yang lemah adalah pihak wanitanya untuk melindungi pihak wanitanya sehingga wanita itu harus memiliki satu jaminan bahwa dia sudah benar-benar diceraikan sudah benar-benar diceraikan itu menjadi pegangan dia sehingga dengan berdasarkan surat cerai itu misalnya dia menikah lagi lain sebagainya karena pada zaman itu seorang wanita sulit untuk membiayai hidupnya sendiri dia perlu bergantung kepada seorang suami seringkali sehingga dia jadi pemberian surat cerai waktu itu adalah untuk melindungi pihak yang lemah tapi Tuhan bilang dari awalnya sebenarnya tidak demikian itu diberikan karena kekerasan hati kamu karena kamu dilarang bercerai tetap bercerai juga sehingga masalah bercerai di ulangan pasal 24 itu bukan perintah tapi itu suatu kondisi yang sudah terjadi dan kemudian diatur oleh Tuhan nah kalau kita kembali ke Matius pasal 5 dan pasal yang ke 19 tadi kita belajar bahwa Tuhan mendesain pernikahan sebagai sesuatu yang permanen sebagai sesuatu yang seumur hidup itu sudah muncul di dalam kejadian pasal 2 ketika Tuhan pertama menciptakan manusia dan pelajaran apa yang bisa kita tarik dari itu pelajaran yang sangat berharga tentunya terutama bagi yang belum menikah kalau yang sudah menikah dan Anda baru sadar oh saya baru tahu pernikahan seumur hidup wah bahaya itu berarti Anda informasinya terlambat begitu mestinya Anda sudah tahu tetapi bagi yang belum menikah ini menjadi satu informasi yang sangat penting sambil Anda memikirkan pernikahan sambil Anda merencanakan pernikahan ketahui lah bahwa pernikahan itu bukanlah seperti kontrak kerja bukanlah seperti pilih sekolah pilih sekolah masih bisa keluar lagi pilih kerja bisa keluar lagi pilih profesi bisa banting setir saudara kalau pilih suami atau pilih istri tidak ada yang bisa dibanting-banting tidak boleh dibanting-banting jadi ini adalah sesuatu yang seumur hidup oleh karena itu Alkitab memberitahu dan menasihatkan kepada orang percaya nomor satu dalam memilih pasangan hidup adalah pilihlah yang seiman pilihlah yang seiman karena saya katakan bahwa mungkin mayoritas masalah di dalam pernikahan itu bisa selesai kalau dari awalnya sudah benar yaitu dalam masalah pemilihan pasangan itu dari masalah pemilihan pasangan ini sudah bisa menyelesaikan banyak masalah yang potensi muncul kalau pemilihannya salah kalau misalnya pemilihannya dengan orang yang tidak sepaham terutama dalam hal rohani maka ketika ada muncul konflik selanjutnya ya itu adalah karena ya memang dari awalnya dia tidak sepaham apalagi mengenai hal-hal prinsipil rohani saya katakan bahwa kompromi adalah hal yang baik dalam konteks tertentu suami istri harus sering berkompromi harus sering saling mengalah satu dengan yang lain tetapi ada hal-hal tertentu dalam hidup ini yang tidak bisa dikompromikan sudah tidak sentuh nah mengenai hal-hal yang tidak bisa dikompromikan itulah kita harus sangat yakin ketika kita memilih seorang pasangan hidup oleh karena itu sudah yang kasih dalam Tuhan Alkitab berkata bahwa pilihlah seseorang yang sudah beriman sudah percaya kepada Tuhan dan bukan hanya memilih yang oh judulnya orang Kristen bukan hanya itu saja kalau hanya judulnya orang Kristen ada begitu banyak orang Kristen yang judulnya Kristen tapi ngaco setengah mati di dunia ini juga banyak sudah jangan hanya puas dengan berkata oh dia judulnya orang Kristen tetapi selidiki dengan benar-benar apakah dia punya iman yang benar apakah dia mengasihi Tuhan juga apakah dia ingin seperti saya menuruti firman Tuhan kalau anda sendiri tidak mengikuti firman Tuhan jangan ngomong anda bereskan dulu diri anda sendiri mau gak anda mengikuti firman Tuhan tapi kalau anda ingin ikuti firman Tuhan maka carilah pasangan yang ingin mengikuti firman Tuhan ingin taat kepada firman Tuhan ingin hidup benar di hadapan Tuhan jadi bukan hanya sekedar oh kan katanya orang percaya ya dia orang Kristen oke gak masalah bukan itu saja tapi apakah dia mau hidup sesuai dengan firman Tuhan apakah dia mau bertumbuh di dalam Tuhan oleh sebagainya langsung yang ngasih Tuhan itu adalah mengenai orang yang belum belum menikah kenapa karena menikah adalah sesuatu yang seumur hidup menikah adalah sesuatu yang seumur hidup dan Tuhan telah merancang bahwa keintiman itu adalah sesuatu yang khas yang eksklusif di dalam pernikahan sehingga itu juga menjadi pelajaran bagi semua orang muda yang belum menikah simpanlah keintiman itu untuk pernikahan nanti kalau tidak maka kita ikut melanggar kategori ini kategori dosa perzinahan apakah itu di dalam pikiran ataupun secara fisik karena Tuhan telah mendesain itu untuk pernikahan dan kalau Tuhan mendesain itu demikian maka itu pasti the best jangan termakan oleh tipuan dunia jangan termakan oleh propaganda dunia karena iblis terus menipu manusia sama seperti ketika iblis menipu Adam dan Hawa iblis seolah-olah ingin berkata Tuhan tidak mau kamu mendapatkan yang terbaik itu adalah tipuan iblis iblis berkata kepada Hawa Tuhan tidak mau kamu makan buah ini karena dia tahu kalau kamu makan buah ini kamu akan menjadi seperti Allah jadi manusia ditanami suatu konsep bahwa ada sesuatu yang saya miss out ada sesuatu yang saya kehilangan kalau saya ikut Tuhan ada sesuatu fun ada sesuatu kenikmatan ada sesuatu yang saya saya tidak peroleh yang orang-orang duniawi miliki yang teman-teman saya nikmati tapi saya tidak nikmati kalau saya ikut dengan Tuhan itu adalah kebohongan iblis karena sebenarnya yang Tuhan design itu adalah yang the best itu adalah yang Tuhan sudah maksudkan sebagai yang terbaik jadi jangan mau ditipu oleh dunia yang mengumbar keintiman di luar dari pernikahan yang seolah-olah kalau kamu pacaran harus begini harus begini harus begini harus semakin intim semakin intim semakin intim kalau tidak ada yang kurang dari pacaran kamu ada yang aneh tentang kamu dan lain sebagainya nah ini adalah tipuan iblis karena sebenarnya yang Tuhan design adalah yang terbaik banyak orang bilang ah kalau semasa pacaran tidak sedikit-sedikit senggoh sana senggoh sini nanti habis menikah gimana enggak juga saudara baik-baik saja kalau saya berkata saya adalah contoh hidup begitu saya sering bilang sama istri saya untung waktu kita saling mengenal sebelum menikah kita jaga diri baik-baik sehingga bisa menjadi kesaksian saya bisa bersaksi bahwa saya mencium istri saya pertama kali pada hari menikah banyak orang kalau saya nikahkan gitu kan sekarang buka cadarnya boleh cium istrinya banyak yang malu-malu cium keningnya saya cium bibirnya saya sudah tunggu lama untuk ini karena sebelum menikah enggak saya bilang kita enggak dulu waktu itu kita sepakat jadi karena apa kita mau lakukan setelah menikah jadi enggak enggak ada oh kalau sebelum menikah enggak di test drive kok pada test drive ini bukan mobil saudara enggak di test drive dulu ke test sebelum menikah nanti gimana-gimana sebagainya tidak ada seperti itu jadi Tuhan telah mendesain keintiman itu sebagai sesuatu untuk pernikahan dan itu adalah sesuatu untuk permanen sesuatu yang permanen nah ini adalah pengajaran yang sudah jarang dikotbahkan di dunia ini apalagi di di dunia yang begitu kacau bahla tapi ini suatu pengajaran yang sangat penting sekarang kita lihat hal kedua yang ingin diajarkan oleh Perikop ini yang pertama bahwa pernikahan didesain Tuhan untuk seumur hidup pernikahan didesain Tuhan untuk seumur hidup dan yang kedua sudah yang keselam Tuhan bahwa perceraian manusia perceraian manusia itu tidak berarti di mata Tuhan perceraian manusia itu tidak sah di mata Tuhan ini yang ingin diajarkan oleh ayat ini jadi ada orang yang tadi kita katakan Tuhan Yesus ingin mengajarkan apa esensi dari berzinah apa esensi dari berzinah esensi dari berzinah adalah melanggar desain Tuhan tentang keintiman di dalam suami dan istri itu esensi dari berzinah entah itu pikiran itu sudah melanggar sebenarnya walaupun belum se ekstrim melakukannya secara fisik tapi itu sudah melanggar dan demikian juga ketika seseorang dia dia mungkin punya pikiran apa wah saya menikah lalu ada masalah dengan pasangannya lalu apa yang mulai terpikir dia mulai tergoda dengan yang lain dia mulai tergoda dengan yang lain wah ada yang lebih muda katanya ada yang lebih kaya mungkin ada macam-macam lah godaan yang lain lagi dan akhirnya di apa ah ada cara legal ada cara legal untuk menyelesaikannya kita ke pengadilan dan pengadilan bisa ketok palu bahwa sekarang sudah bercerai sekarang bukan lagi suami dan istri KTP-nya bisa diganti statusnya dari kawin menjadi tidak kawin wow saya bebas dan akhirnya dia bisa cari yang lebih baru itu yang lebih mudah yang lebih kaya yang lebih tampan lebih cantik yang lebih yang lain tetapi Tuhan berkata sekalipun itu legal di hadapan pemerintah sekalipun itu mungkin diakui oleh manusia tapi di hadapan Tuhan itu tetap adalah perzinah itu yang ingin diajarkan oleh Tuhan disini makanya dia berkata ayat 32 tetapi aku berkata kepadamu setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina oke kita akan bahas masalah kecuali karena zina ini nanti poin ketiga tapi setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina ia menjadikan istrinya berzinah dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan ia berbuat zina mungkin ada bertanya kenapa dia menceraikan istrinya kok malah membuat istrinya yang berzinah begitu jadi coba kita bandingkan dengan yang di Matthew 19 anda perhatikan dengan sesama Matthew 19 ayatnya yang ke-9 Matthew 19 ayatnya yang ke-9 bunyinya begini tetapi aku berkata keparamu barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina lalu kawin dengan perempuan lain ia berbuat zina jadi disini perspektifnya perspektif laki-laki seorang laki-laki punya istri diceraikan istrinya lalu dia menikah lagi maka dia berbuat zina laki-laki ini yang berbuat zina kawin dengan perempuan lain ia berbuat zina perhatikan yang di Matthew 5 ayatnya 32 jadi kebenarannya sama cuman dilihat dari surut pandang yang berbeda saja ayat 32 tetapi aku berkata keparamu setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina ia menjadikan istrinya berzina kalau tadi di Matthew 19 ia berzina kalau di Matthew 5 ia menjadikan istrinya berzina dia menjadikan istrinya berzina disini dengan asumsi bahwa istrinya akan menikah lagi dengan asumsi istrinya menikah lagi jadi kenapa diasumsikan seperti itu kembali saya katakan tadi bahwa pada pada zaman itu tidak seperti zaman sekarang dimana bagi laki-laki maupun wanita sama mudahnya untuk mencari pekerjaan bahkan dalam banyak kesempatan perempuan malah lebih gampang cari pekerjaan ya begitu banyak iklan-iklan dimana dicari perempuan gitu kan apalagi kalau perempuan yang menarik begitu dicari perempuan yang gini-gini gampang sekali bagi perempuan untuk mencari pekerjaan hari ini mau jaga toko mau apa kayak macam-macam semua pada bisa pada zaman itu tidak sedemikian cukup sulit bagi seorang wanita untuk hidup membiayai dirinya sendiri sehingga diasumsikan bagi seorang wanita entah dia harus kembali ke rumah bapaknya atau dia harus menikah lagi semacam dipaksa oleh kondisi lah begitu sehingga dikatakan disini kalau kamu sebagai laki-laki kamu menceraikan istri kamu di Matthew 19 dikatakan lalu kamu menikah lagi kamu berbuat zina dan kamu juga membuat istrimu berzinah menjadikan istrimu berzinah jadi seorang yang kasih dalam Tuhan Tuhan menghilangkan alasan itu Tuhan menghilangkan pembenaran yang dicari oleh manusia yang karena hawa nafsunya sebenarnya sudah pengen berzinah tapi mencari jalan legal dengan menggunakan perceraian manusia dan Tuhan Tuhan bilang itu tidak bisa itu tidak benar di hadapan dan bukan hanya dari pihak laki-laki dari pihak wanita juga demikian kalau ada seorang wanita yang sudah berzinah secara hawa nafsu dan menginginkan yang lain lalu dia menceraikan istrinya atau membuat suaminya menceraikan dia maka dia pun salah makanya di ayat 32 bagian B dibilang dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan ia berbuat zina jadi baik yang laki-laki maupun yang wanita kita tidak bisa menggunakan taktik ini untuk keluar dari pernikahannya nah sudah ingat salam Tuhan jadi kita belajar apa yang bisa kita pelajari kalau begitu dari prinsip ini bagaimana penerapannya tentu penerapan ini terutama kepada yang sudah menikah kalau tadi penerapannya kepada yang belum menikah hati-hati mencari pasangan itu bagaimana dengan penerapan kepada yang sudah menikah maka penerapan pertama adalah kita harus pelajari perceraian tidak pernah adalah solusi di dalam pernikahan perceraian tidak pernah adalah solusi yang kita cari di dalam pernikahan ketika Anda sudah menikah dan ada timbul masalah ada timbul gejolak atau apapun juga lalu Anda mencari solusi maka solusinya bukanlah bercerai solusinya bukanlah bercerai bukan itu yang Tuhan inginkan dan memang kalau kita dari awal sudah berkata secara absolut kita menutup satu kemungkinan ini maka kemungkinan kita menemukan solusi yang lain bertambah besar ketika kita berkata oh ini tidak bisa maka kita akan mencari solusi yang lain mencari solusi yang lain dan menemukan solusi yang lain bagaimana untuk rekonsiliasi bagaimana untuk baik kembali bagaimana untuk memenangkan hati lagi dari pasangan kita dan sebagainya solusi itu dimungkinkan karena kita sudah menutup solusi perceraian ini yang ditawarkan oleh dunia kita bilang ini tidak ini bukan solusi bagi saya tapi suratnya salam Tuhan ketika dalam suatu pernikahan solusi perceraian ini tidak ditutup rapat-rapat melainkan terpengaruh oleh dunia oh siapanya saya bercerai juga tuh oh ini ada siapanya saya bercerai juga jangan-jangan solusi bagi saya juga bercerai ketika pintu itu dibuka suratnya maka pintu itu akan terlihat semakin besar sehingga kalaupun ada solusi yang lain solusi yang lain pun tidak dilirik karena apa karena sudah terpana oleh yang satu ini tetapi ketika kita tutup rapat-rapat poin yang satu ini maka mau tidak mau kita harus cari solusi yang lain mau tidak mau kita harus muter balik lagi apalagi yang lain yang bisa saya lakukan apalagi yang bisa saya usahakan untuk membenarkan untuk menyelamatkan untuk membereskan pernikahan saya nah maka kita katakan itu yang Tuhan inginkan sebenarnya karena keduanya sudah dipersatukan oleh Tuhan dan sudah menjadi satu daging dan sudah yang kasih dalam Tuhan ini satu hal yang sangat sangat penting kadang-kadang dalam pernikahan butuh bantuan orang lain gak masalah ada counseling kadang-kadang butuh nasihat dari orang lain itu adalah gunanya kita berjemaat juga hendaklah kamu saling menasehati kata Tuhan saling menasehati satu dengan yang lain kalau memang perlu nasihat kalau perlu teguran kalau perlu bantuan orang lain jangan jangan malu jangan takut kita satu jemaat disini kita bisa memberikannya ada gembala ada lain sebagainya tetapi solusinya bukanlah bercerai itu bukan solusi dan pihak manapun yang memakai itu sebagai senjata itu adalah pihak yang tidak memahami kehendak Tuhan kadang-kadang ada salah satu pihak yang memakai cerai itu sebagai satu senjata kalau sedikit-sedikit nanti kita bercerai nanti kita bercerai wah ini tidak beres berarti dia tidak memahami kehendak Tuhan tapi sudah ngasih Tuhan ada pelajaran lain lagi yang kita bisa tarik dari poin yang satu ini lalu kita kembali ke Matius pasal 5 ayat yang 32 bagi orang yang sudah menikah bukan saja bukan saja bahwa perceraian itu bukanlah solusi yang Tuhan inginkan tetapi kita juga belajar bahwa kita punya andil juga dalam kesalahan pasangan kita kita punya andil setiap orang yang sudah menikah itu sudah intertwine atau apa ya istilahnya saling peranyam satu dengan yang lain karena Alkitab bilang sudah menjadi satu sehingga bahkan kita kita baca disini tadi yang kita baca kalau seseorang menceraikan istrinya ia menjadikan istrinya berzina ia menjadikan istrinya berzina nah ini kan tadi kita bilang dengan asumsi istrinya akan menikah lagi tentu wanita yang menikah lagi ini dia juga punya porsi kesalahan dia dia yang memilih untuk menikah kembali tetapi Alkitab menegaskan bahwa ternyata yang laki-laki yang menceraikan ini punya andil juga di dalam apa apa yang dia lakukan ini jadi ini mengajarkan kita suatu prinsip di dalam suatu pernikahan suami dan istri begitu dekat satu dengan yang lain hidupnya begitu teranyam satu dengan yang lain sehingga kita sebenarnya suami dan istri itu saling mempengaruhi dan ikut andil di dalam mungkin kesalahan yang dilakukan bahkan oleh pasangan kita sekali pun oleh karena itu saya katakan bahwa jarang ada perceraian yang salah satu pihaknya yang salah 100% lalu pihak yang lainnya tidak ada salahnya sama sekali 0% itu hanya hanya teori titis saja tidak ada seperti itu karena suami dan istri saling mempengaruhi dan kita ada ikut andil juga sebagai pasangan di dalam mungkin kesalahan kelemahan yang dilakukan oleh pasangan kita oleh karena itu solusi Alkitab bukanlah untuk bercerai tapi untuk saling menguatkan saling membantu saling menopan bertumbuh bersama karena tadi itu saling ada andilnya tidak untuk membenarkan pihak yang salah pihak yang berzina tetap salah tapi apakah kita ada andil juga di dalam banyak orang berpikir wah misalnya suami saya berzina begini begini salah oh iya memang salah tapi apakah ada andil saya juga di dalamnya apakah saya ada menolak keintiman di dalam pernikahan saya tidak untuk membenarkan pihak yang berzina dia tetap salah begitu ya tetapi tadi kita katakan Alkitab berkata bahwa kita mempengaruhi pasangan kita dan kadang-kadang kita ada ikut andil di dalam kesalahan yang mereka lakukan nah sudah yang gak selamat Tuhan kita melihat disini kita masuk ke poin yang ketiga karena panjang sekali sebenarnya mengenai pernikahan ini tentu banyak sekali pengajaran Alkitab yang tidak akan habis kita bahas dalam satu hari tetapi kita sudah belajar yang pertama Tuhan mendesain pernikahan itu untuk seumur hidup nomor dua di dalam pernikahan perceraian bukanlah solusi nomor tiga sudah yang gak selamat Tuhan mari kita belajar tentang kecuali karena zinah ini kecuali karena zinah jadi ada pengecualian yang Tuhan berikan disini coba kita lihat tadi ayat 32 dan ini juga menjadi suatu pusat kontroversi banyak diperdebatkan baik di dalam Matius 5 ayat 32 maupun di dalam Matius 19 yang tadi kita baca ayatnya yang ke ke sembilan kalau saya tidak salah disitu dikatakan setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zinah jadi sepertinya ada pengecualian disini setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zinah ini diulangi di Matius 19 tadi ia menjadikan istrinya berzinah dan Tuhan memberikan pengecualian kecuali karena zinah apa maksudnya mengapa dan bagaimana penerapannya di dalam kehidupan Kristen peningasan Tuhan pertama saya ingin mengatakan ada sebagian orang yang menolak pengecualian ada sebagian orang yang menolak pengecualian jadi masalah perceraian dan lain sebagainya memang menjadi masalah yang banyak diperdebatkan dalam Kristen sehingga ada sebagian orang Kristen yang tidak mau menerima adanya pengecualian jadi mereka berkata tidak ada pengecualian tidak ada pengecualian lalu kalau mereka ditanya mengenai ayat ini mereka akan menjawab dengan menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan kecuali karena zinah disini mengacu kepada tradisi Yahudi dimana sebelum menikah ketika bertunangan itu sudah dianggap seperti suami istri jadi itu seperti Yusuf dan Maria Yusuf dan Maria waktu mereka belum menikah pun bertunangan mereka sudah dipanggil atau dianggap seperti suami istri walaupun belum tinggal serumah belum intim dan kalau pada masa pertunangan itu kalau pada masa pertunangan itu salah satunya tidak setia seperti yang dikira oleh Yusuf kepada Maria karena ketika Maria akhirnya hamil dari roh kudus Yusuf mengira wah kenapa ini akhirnya Yusuf mau menceraikan mau menceraikan Maria istrinya dengan diam-diam padahal belum menjadi suami istri tapi sudah dianggap sebagai suami istri sehingga ada orang yang berkata bahwa yang dimaksud dengan kecuali karena zina ini mengacu kepada tradisi Yahudi tersebut jadi mereka kalau benar-benar sudah menikah katanya maka tidak ada lagi pengecualian tidak ada lagi pengecualian sama sekali mau zina mau apa tidak boleh bercerai tetapi kita tidak melihat kita tidak melihat bahwa klausa ini hanya kepada orang yang tadi katanya itu sudah bertunangan tapi belum menikah karena konteks tidak mengatakan seperti itu tapi konteks berbicara mengenai pernikahan secara umum sehingga kita melihat bahwa memang Tuhan memberikan pengecualian Tuhan memberikan pengecualian kenapa Tuhan memberikan pengecualian karena Tuhan tahu bahwa kita hidup di dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa kita hidup dunia yang sudah jatuh dalam dosa dan desain awal Tuhan desain awal Tuhan ini memang itu yang paling indah tetapi desain ini seringkali dirusak oleh dosa dan seperti dalam perjanjian lama walaupun Tuhan tidak ingin ada perceraian walaupun dalam maliaki dikatakan Tuhan apa membenci perceraian maliaki pasal 2 tetapi karena kekerasan hati kamu Tuhan bilang Tuhan mengizinkan ada surat cerai itu tadi untuk apa untuk melindungi pihak yang yang dirugikan nah demikian juga disini kenapa ada pengecualian disini yaitu untuk kita lihat karena desain Tuhan yang baik ini dirusak oleh dosa bisa dirusak oleh dosa sehingga Tuhan memberikan jalan keluar bagi pihak yang yang dirugikan atau bagi pihak yang yang relatif tidak bersalah disini jadi kecuali karena zina jadi kalau misalnya terjadi perzinahan dan perzinahan yang dimaksud disini adalah perzinahan fisik bukan perzinahan pikiran perzinahan yang dimaksud disini kita tidak bisa memakai alasan begini tuh saya ketangkep suami saya lihat majalah yang gak benar sudah zina cerai bukan seperti itu yang dimaksud disini adalah perzinahan fisik itu melanggar melanggar satu daging itu itu keintiman yang mestinya eksklusif antara suami dan istri kalau itu dilanggar kalau itu dilanggar maka terjadi suatu karena gini kita bilang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya keduanya menjadi satu dan menjadi satu daging bersatu dengan istrinya keduanya menjadi satu daging tetapi ketika seseorang berzinah secara fisik dia menjadi satu daging dengan orang lain lagi coba kita buka dalam satu satu korintus pasal yang ke-6 satu korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-16 satu korintus 6 ayat yang ke-16 dikatakan di sini atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia sebab demikianlah kata Nats keduanya akan menjadi satu daging jadi tindakan persetubuhan atau keintiman itu adalah tindakan menjadi satu daging dan ketika seseorang mestinya sudah satu daging antara suami dan istri tapi kemudian dia melakukan perzinahan fisik dengan laki-laki atau wanita lain dia menjadi satu daging juga dengan orang itu maka hubungan suami-istri yang mestinya eksklusif ini terlukai dan ternodai dengan atau terusak dengan satu cara yang fundamental di sini yang fundamental sehingga dia menjadi satu daging dengan orang lain lagi begitu dan ini menjadi alasan kenapa ada kata kecuali karena zina tapi saya ingin menekankan satu hal tidak ada perintah untuk bercerai sekali lagi tidak ada perintah untuk bercerai jadi jangan kita pikirkan kata kecuali karena zina ini berarti kalau ada salah satu berzina maka harus diceraikan tidak seperti itu tidak seperti itu tidak ada kata harus bercerai tetapi yang ada adalah satu kaosa pengecualian di sini nah kita harus membandingkan Alkitab dengan Alkitab di dalam perjanjian lama bagaimana Tuhan menyikapi ketidaksetiaan ingat bahwa Tuhan menggunakan suami dan istri sebagai gambaran dia dengan umatnya Tuhan sering marah kepada Israel yang tidak setia kepadanya tapi apakah Tuhan mengenyahkan Israel sama sekali tidak juga dan bahkan ini terpatri di dalam kitab Hosea Tuhan bilang Hosea aku mau kamu menggambarkan aku dan kasihku waktu itu zaman dulu kalau jadi nabi itu agak bahaya saudara bingung hari ini banyak orang pengen jadi nabi mungkin karena nabi hari ini nabi bayaran kalau waktu itu jadi nabi itu agak bahaya karena nanti disuruh jadi alat peraganya Tuhan itu kadang-kadang gak enak juga Yesaya pernah disuruh telanjang dada berapa tahun Yeskil pernah disuruh berbaring berbaring sisi kanan gak boleh gerak ganti lagi sisi kiri gak boleh gerak sambil di depannya ada benteng untuk menggambarkan Yerusalem dikepung terus cuma boleh makan roti yang dipanggang di atas kotoran untuk menggambarkan orang-orang buangan itu gak enak Tuhan orang buangannya gak enak kok saya jadi gambarannya gak enak juga jadi nabi waktu itu Yeremia disuruh bikin bawa-bawa kuk berat-berat jalan Yerusalem Hosea mungkin yang paling ini paling aduh gimana Hosea disuruh apa kamu menikah dengan satu wanita namanya Gomer dan Tuhan sudah bilang dari awal Gomer ini wanita yang gak setia Gomer ini wanita yang tidak setia kamu nikahin dia kita bilang Tuhan wanita udah tau gak setia suruh saya nikahin ini alat peraganya Tuhan Hosea disuruh menikah dengan Gomer eh bener Gomer tidak setia Gomer bersundal lain sebagainya tapi Tuhan bilang sama Hosea beli lagi dia beli lagi dia kasihi dia seperti Israel berulang kali tidak setia padaku namun aku terus mengasihinya demikian kamu menjadi alat peraganya dan suruh saya sama Tuhan itu mengajarkan kepada kita walaupun ada kausa kecuali karena zina di dalam Matius tapi tidak ada perintah untuk berzina tentu tidak ada perintah untuk berzina tidak ada perintah untuk bercerai dan bukan berarti setiap kali ada perzinahan lalu harus bercerai tetapi kenalilah hati Tuhan lalu dalam kasus-kasus seperti apa perzinahan seperti apa yang benar-benar akhirnya kita anggap benar-benar bercerai mungkin saya bisa saya bisa pikirkan ada dua yang pertama kalau yang pihak yang satunya berzinah dan berzinah terus yang tidak ada mau bertobatnya perzinahan yang terbuka yang terus menerus yang tidak ada mau bertobatnya mau kita tarik kembali pun tidak mau balik lagi dan sebagainya dan yang kedua kalau misalnya perzinahan dia menjadi official menjadi resmi artinya dia menikah lagi dengan orang lain maka kita mau balikkan dia ke kita pun tidak mungkin lagi sebenarnya karena kalau kita mau balikkan dia ke kita lagi berarti dia harus cerai satu kali lagi dengan yang pasangannya yang nikah yang dia nikah baru maka kita bisa anggap itu sudah semacam sesuatu yang permanen tidak seperti Hosea dengan Gomer dimana dia masih masih mengharapkan dan masih bisa mengusahakan agar istrinya yang salah itu untuk kembali kepadanya oleh karena itu Tuhan kasih disini suatu klausur pengecualian adalah untuk kepentingan orang-orang yang yang dirugikan tadi kepentingan orang-orang yang dirugikan ini adalah karena kekerasan hati manusia ingat desain awal Tuhan bukanlah seperti itu tapi karena kekerasan hati manusia karena dosa dan Tuhan memberikan hal-hal seperti ini sebagai keringanan tetapi sudah ingat sama Tuhan ada satu pertanyaan lagi yang sering muncul kalau kita baca ayat yang 32 banyak orang bertanya kalau misalnya seseorang cerai lalu dia menikah lagi katanya dia berzinah lalu kalau dia bertobat apa yang harus dia lakukan apakah dia harus ceraikan lagi isinya yang sekarang karena kan katanya berzinah lalu ada kata-kata kamu hidup dalam perzinahan hidup dalam perzinahan karena kamu cerai dengan pasangan kamu yang semula kamu menikah dengan orang lain ini kan berzinah lalu kamu diselamatkan begitu kamu harus cerai yang sekarang balik lagi ke yang dulu lalu kalau yang dulu itu sudah menikah lagi gimana situ cerai lagi juga menyatu lagi begitu apakah seperti itu tentu tidak tentu tidak jadi perzinahan yang dimaksud oleh Tuhan disini adalah perzinahan yang terjadi satu kali bukan hidup dalam perzinahan yaitu ketika dia memutuskan untuk menikah lagi itu adalah zinah itu adalah satu-satunya zinah itu sudah stop sampai di sana nah ketika seseorang diselamatkan misalnya ada orang yang dulu pernah bercerai karena ketika Injil berkembang Paulus akan menemui juga kita juga hari ini menemui ada orang-orang yang diselamatkan belakangan dulu pernah buat kesalahan dalam hidupnya dulu dia mungkin pernah bercerai lalu kemudian dia menikah lagi lalu kemudian dia diselamatkan apa yang harus dia lakukan apakah dia harus putus pernikahan dia yang sekarang itu tentu tidak tentu tidak yang harus dilakukan adalah pertama mengakui di hadapan Tuhan bahwa oh ya saya sudah pernah salah saya sudah pernah salah itu adalah suatu kesalahan dulu saya bercerai adalah kesalahan saya menikah lagi ya itu adalah suatu kesalahan tetapi tetapi bukan berarti dia hidup dalam perzinahan karena pernikahan yang baru itu ya itu juga dalam kasih karunia Tuhan dalam kasih karunia Tuhan itu sudah diakui sudah dikasih dalam Tuhan coba kita baca dalam satu korintus pasalnya yang ketujuh satu korintus pasalnya yang ketujuh ayat 17 dan ayat yang ke-20 ini menjadi prinsip bagi kita satu korintus 7 ayat 17 dan ayat yang ke-20 selanjutnya hendaklah tiap-tiap orang tetap hidup seperti yang telah ditentukan baginya dan dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah inilah ketetapan yang kuberikan kepada semua jemaat ayat 20 baiklah tiap-tiap orang tinggal dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah jadi sebenarnya penerapannya disini di bagian awalnya ini bicara mengenai pernikahan tapi dia terapkan juga kalau ada orang yang dipanggil dalam keadaan bersunat yaudah gak apa-apa gak usah coba hilangkan sunatnya sunat mau dihilangkan gimana caranya kita juga bingung jangan dihilangkan mau operasi plastik apa-apa gak usah ada orang yang dipanggil dalam kondisi budak ya gak apa-apa dalam kondisi merdeka gak apa-apa juga tinggallah dalam kondisi dimana kamu dipanggil ada orang yang ketika dia diselamatkan dia punya masa lalu mungkin dosa-dosa perzinahan dan dia tahu dia sudah melanggar desain-desain Tuhan dan sebagainya ingat kasih karunia Tuhan kasih karunia Tuhan mampu untuk merestorasi kita mampu untuk membangkitkan kita kembali sehingga kita tidak perlu minder lagi karena oke saya tahu mungkin saya pernah bikin kesalahan di masa lalu saya tapi saya sudah diselamatkan oleh Tuhan dan saya sudah dipanggil oleh Tuhan dan saya bisa maju sekarang untuk ikut desain Tuhan mulai dari sekarang jadi itu tidak menjadi masalah kotbah ini tentu bukan untuk menyerang siapa-siapa yang pernah bercerai atau yang pernah berzina atau lain sebagainya bukan bukan itu tapi kita ingin mengkotbahkan kehendak Tuhan supaya kita semua mau melakukan kehendak Tuhan baik yang belum menikah baik yang sudah menikah karena kita tahu yang Tuhan buat adalah the best dan mari kita sekarang melakukan kehendak Tuhan seperti yang kita tahu kehendak Tuhan itu mari kita berdoa di surga kami belajar tentang desainmu tentang pernikahan desainmu tentang keintiman dan Tuhan engkau yang kiranya mengajar kami sebagai satu jemaat supaya kami ikut dengan panduanmu ikut dengan pedomanmu supaya Tuhan kami mendapatkan kehendakmu yang terbaik bagi hidup kami termasuk dalam masalah pasangan hidup dalam pernikahan pimpinlah berkatilah keluarga-keluarga dalam jemaat ini supaya terus bertumbuh makin baik sesuai dengan firmanmu kami berdoa di nama Tuhan Yesus Kristus Terima kasih atas dukunganmu terima kasih atas dukunganmu terima kasih atas dukunganmu